Nah sobat-sobat nyujur channel, kini saatnya kita berkenalan dengan Rehan Satriawan, remaja Indonesia yang berhati emas. Atau di cap begitu. Bisa gini aja. Nah gitu. Coba ada yang kasih lihat tangannya. Woi, rapi banget tuh kayak dokter betulan ya. Inilah Rehan Satriawan, putra dari pasangan Pandu Satriawan dan Hesti Nugroho. Remaja Indonesia yang baru-baru ini didominasikan sebagai perih penghargaan untuk St. John's, wilayah Pulau Selatan, New Zealand. Rehan, ini kita dengar nih Rehan ini kemarin terpilih sebagai, eh dapat leadership award ya dari St. John's untuk Lincoln. Dan sekarang didominasikan sebagai cadet of the year. 2020, 2020. Cerita dong gimana itu? Sampai seperti itu. I'll start from the beginning. The way I earned the leadership award is simply by being active and taking initiative and taking charge. That's something that I've taught my little brother as well is to take initiative, take charge whenever you want something. And you know, you kind of have to stand out from the crowd. A lot of the Monday nights that I go through in division. I always, whenever I see an opportunity, I take it. And so whenever I spot a problem and I always fill the gap, even though I'm not a leader. So it's, when you're, when you're in some teamwork environment, it's either you become the leader or you fill in the gaps. Okay. And so that's the fastest way you can move forward. Um, and moving on to regional cadet of the year. Um, um, to start off, uh, there's three types of cadet of the year. Ada tiga macam, ya. Ya, ada tiga macam, ya. Ya, ada tiga macam, ya. Um, um, there's one for district, for example, um, you can represent the entire Selwyn district. Okay. Um, another would be regional, which is... Regional, lebih besar lagi New Jordan district, ya. Ya, which I am, I am nominating for. Uh-huh. Um, and according to St. John, there are three regions. Uh-huh. There's one, uh, the entire South Island. Uh-huh. There's a central region, which is half of the North Island. Mm-hmm. And there's the, uh, North, uh, North region. Mm-hmm. And, um, right now I am nominating for the South Island region. Mm-hmm. Mm-hmm. And, uh, the third type of cadet of the year would be the National Cadet of the Year, which is representing the entire country for, uh, St. John. Oh, keren banget. Selain peduli dengan kondisi masyarakat yang sedang sakit, waktu segangnya juga diisi dengan tantangan yang memacu adrenalin seperti ini. Ngomong-ngomong, Pak Pandu, sama Ibu, kita cek yuk, tasnya Mas Rehan, coba kayak apa nih? Isinya. Isinya ada expecting anything inside. Hahahaha. Coba-coba kita lihat isinya apa aja sih? Ini, uh, main first aid aid. Ini ada plaster-plaster. Ada, um, clone on. Ini juga, ada di dalam mess ini juga ada bandid. Tapi ada, ini, tape. Mm-hmm. Ini, ini buat, uh, buat.. Uh-huh. Uh-huh. Oh, oke. Yeah, uh-huh. It's a very big bandid. Uh-huh. Ini juga Kita punya banyak plaster Wah ada banyak plaster Habis di rumah Makanya selalu habis di rumah Itu ya apa? Tenso Plus ya? Kemudian apalah gitu Kalau yang ini Kalau ada yang saya resurs di At night Itu apa sih? Oh coba dibuka Oh jadi langsung pakai ini ya Kalau ada yang perlu Pertolongan gitu ya Jadi ini safety vest Nah ini ada Tipe-tipe tip Yang ini universal Ini yang It's very sticky That one I've got others as well Ini juga triangular bandage Nah ini kalau ada Dengan yang patah Oke Ini ice pack juga Oke ice pack Ini betadine juga Ini isinya banyak banget ternyata Ini tape juga Ada tape juga Terus ada Terus ada Ini dari Tapi pagi ini buat Apa? Woodwork Selene Nah ini selene ini ada Expirated-nya Selene Ini apa sih selene? Mungkin banyak yang ingin tahu Jadi kalau ada luka Luka Itu sebenarnya Kalau Membunai luka Iya Itu Dressing-nya itu Harus dibasai Oke Itu Lalu kering Itu nanti kalau lepasnya Itu ya Agak susah Oke Jadi harus pakai saline Oh seperti ini Ada juga dressing-nya Dressing-nya itu Buat Yang berdarah-berdarah gitu Oke Jadi ini ada Ini Provex Provex Itu ada banyak tipe-tipe Oke Ini memang Semua ini Sudah di provide Dari sinjau Dikasih atau gimana? Iya Dibelikan Dibelikan sendiri Biasanya pakai With my knowledge Because The aim for this Is that I provide Medical service Without any charge Oke Soalnya kalau Masuk ambulans Terus Cuman Aspek aja Dikasih itu bisa Harus dibayarkan Oke Jadi All of this Is for Giving somebody The health thing Without Them having to pay Untuk membantu secara 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 gratis ya Itu tas ini dibawa terus setiap hari Ya Akses Kenapa dibawa setiap hari? Ya Ya To stay vigilant Really Itu Itu karakter saya Jadi Pokoknya waspada Kalau ada yang perlu bantuan dibantu Pernah nggak Ngaramin satu peristiwa Dimana Tas ini isinya semua dipakai nih Ada yang dipakai Ada teman jatuh atau apa gitu Itu pernah teman-teman saya itu Nanya Eh Punya plaster apa nggak ya Oh gitu 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 Tapi ya Kadang-kadang ya Kalau Ini Kalau ada Juga Ya anak kecil Luka Oh ini sakit banget Dibantu Jadi ini semua memang di training di St. John's ya Iya Ini ada trainingnya juga Sama Oke Bandage-nya ini Itu Di Macem-macem Ya ini Apa They teach us how to use bandages Oh gitu ya Jadi ada cara spesifik Untuk Untuk Memakai bandage Coba dong dipakai ininya Vice-nya dong Misalnya Pakainya gimana Ya kita lihat yuk Kita pakai yuk Kita pakai yuk Oke Nah sobat-sobat Kita lihat Ini Jadi kalau malam kalian perlu bantuan Pakai pakai ini Ini memang Ini bukan Ini bukan Ves Ovisial Oke Itu ada St. John itu punya Ves sendiri Tapi ini Punyanya saya Oke Nah sekarang misalnya Adik-adiknya siapa namanya Adik kira-kira Pura-pura tangannya Misalkan luka Perlu dibendit Coba gimana misalnya Dicantahin Jadi Adik siapa namanya Ayo adik Mana Adik-adik Adik-adik Coba adik-adik Misalnya luka Jadi misalnya gini Ehm Ini ada luka di tangannya sini Ehm Jadi ehm It's a wound Ini berdarah ya Ehm Nah ini ehm Usually We use dressings Oke Terus ini ditutup Oke Soalnya itu Soalnya ini bandage-nya bukan Ehm It's not absorbent Ehm Ya soalnya ini lebih tebal Iya Ya ada cushion-nya Jadi itu ditutup Ehm Nah Cara memakainya Itu Bukan seperti ini Ehm Ini Ini ehm Tekniknya itu Harusnya live snail Dead snail Ehm Ya Live snail itu lebih Lebih apa lebih cepat Kalau ini ya 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 problematic gitu Ehm Nah ini ehm Sebaiknya Sebaiknya ini pertama ini Ehm Live snail Ehm Nah ini harus membuat Angkor Oke Jadi kalau membuat Angkor itu Biar bisa Ehm Bandage-nya itu Bisa ditarik Ehm Biar ini enggak Enggak dilepas gitu Ehm Ehm But you're not allowed To put it over Over the Ehm Which would create Some problem I would also remind To put saline Oh gitu ya Yang enggak Apa sulit Untuk dilepas Jadi dikasih Itu dulu saline Tadi itu ya Iya Yang ini ya Yang ini ya Ini ada expiry date Taruh dulu disitu Gitu ya Ehm Ehm Jadi Ehm Membuat angkor Ehm Gitu Just a couple of times Ehm Terus Ehm Slowly Climb up the hand Ehm Ehm Jadi You just do this couple of times Until it's all the way around Ehm 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 Just like so Ehm 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 Bisa di attach Betul Yang tidak bisa dilepas Atau Atau Or you can just tuck it in Atau bandage Bisa gini aja Nah Gitu Ehm Ehm Coba ada yang kasih lihat tangannya Woi Rapi banget dong kayak dokter betulan ya Hehehe Hehehe Woi Kasih tepuk tangan dong nih Hehehe 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 Nah seperti itu jadi kegiatannya selama ini ya Iya Aduh bangga ya Bu ya Hehehe 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 Nah itulah sobat-sobat New Zealand channel sepenggal kisah dari remaja Indonesia berhati emas Rehan Satriawan Semoga informasi ini memberikan inspirasi dan bermanfaat Agam Jaya New Zealand channel melaporkan